Pemerintah Provinsi Jambi mengumumkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan. Status siaga itu dikeluarkan setelah BMKG menemukan 194 titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Jambi kembali terjadi. Setidaknya tercatat ada 194 hotspot atau titik panas terdeteksi dengan tingkat kepercayaan sedang di atas 30 persen hingga 24 April 2023 lalu. Sejauh ini, Pemprov Jambi juga akan melakukan rapat dalam membahas soal kesiapsiagaan bencana kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Bahkan, Jambi juga menjadi provinsi keempat di Indonesia yang telah menetapkan status siaga darurat Karhutla. Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bahyuni Deliansyah menyebutkan bahwa dari 7 provinsi yang rawan Karhutla baru 4 provinsi yang kini telah menaikkan status termasuk Jambi. Tidak hanya itu, Bahyuni juga menerangkan bahwa dari April hingga awal Mei 2023 ini, kondisi Karhutla masih dalam kondisi aman. Namun, pertengahan Mei 2023 nanti, maka seluruh personil yang terlibat dalam pemadaman api sudah ditempatkan di beberapa titik rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Yang pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, bahwa Jambi adalah 4 provinsi yang telah menetapkan status siaga darurat. Selain Jambi, ada Sumsel, ada Riau, dan ada Kalbang. Dari 7 daerah yang rawan Karhutla, baru 4 yang menaikkan status. Nah, itu karena arahan dan perintah sopang. Yang kedua, di bulan April sampai awal Mei, situasi masih amat dengari. Tapi di minggu kedua Mei, arahan Pak Gunur tadi, seluruh personil yang ada, yang WPPD, D&D, Kordi, Hutanan, itu sudah harus masuk ke wilayah yang dianggap rawan. Dari-derai itu sudah dibikin klaster, sudah diterima oleh Pak Gunur dalam rangka pencegahan. Rian Jenjen, Cek TV, melaporkan.